10 tahun, saya berjalan melakukan penjelasan ini. Halo semua, Channel Trouble kali ini akan bahas film dari negeri China, film yang menceritakan tentang bencana alam. Bagaimana kisahnya, langsung aja cekidur. Berawal dari seorang wanita yang sedang bernyanyi di atas panggung pada sebuah acara, situasi masih kondisi. Namun setelah wanita itu selesai dan bergegas pulang, saat dia akan istirahat, dia bermimpi. Dia bermimpi sedang bercanda gurau, sambil berfoto bersama, sang suami. Singkat cerita, keesokan harinya, wanita tersebut mengendarai bis untuk menuju suatu tempat, namun dalam perjalanan ada kejadian aneh yang dialaminya. Gurung-gurung berterbangan, dan ular-ular pun mendadak muncul. Seperti tanda alam akan terjadi bencana, namun wanita tersebut tak menghiraukan hal tersebut. Bis yang ditumpanginya mendadak berhenti, para penumpang pun kaget, ternyata ada orang yang minta pertolongan karena mau melahirkan di tengah jalan. Kemudian dibawalah ke rumah sakit dengan harapan agar segera tertolong. Singkat cerita, bencana alam pun terjadi, seluruh bangunan di rumah sakit pun runtuh berantakan, dan semua pasien serta tenaga medis pun berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Wanita tersebut terjebak di dalam gedung rumah sakit bersama seorang bayi dan perawat, namun dengan penuh kehati-hatian dan keberanian, wanita tersebut berhasil menyelamatkan sang bayi dan perawat, dan berhasil keluar dari dalam gedung tersebut. Goncangan dan runtuhan sempat terhenti, namun tiba-tiba, tiba-tiba tanah pun bergejolak seakan mau amblas ke dalam. Terima kasih telah menonton! 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 kemudian para korban pun berbondong-bondong pindah tempat untuk mencari perlindungan ke tempat yang aman dan yang dituju adalah sebuah kuil yang berada tak begitu jauh dari rumah sakit namun para korban justru dihadang oleh petugas di jalan walaupun akhirnya diperbolehkan lewat sesampainya di depan pintu masuk lagi-lagi para korban dihadang namun kali ini yang menghadang adalah pengurus kuil tersebut setelah melalui perdebatan yang cukup panjang akhirnya para korban dipersilahkan masuk ke dalam kuil singkat cerita, para korban pun akhirnya hidup damai di dalam kuil tersebut dan tak sedikit dari mereka yang mempunyai anak yang terlihat amat sangat sehat dan film pun selesai silahkan tekan tombol subscribe, like dan lonceng selamat menikmati selamat menikmati